Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya Hendras Kudi Panengkat Dalam catatan harian pegawai ATR BPN Sobat ATR BPN, tahukah anda dalam era keterbukaan Informasi publik saat ini termasuk keterbukaan informasi dalam bidang pertanahan Kementerian ATR BPN telah melakukan aksi nyata tentang keterbukaan informasi pertanahan Melalui sebuah aplikasi ataupun website ya Nah, kali ini saya akan membahas mengenai informasi publik tentang data sebaran bidang tanah pada Kementerian ATR BPN Nah, teman-teman semuanya Sobat ATR BPN Ada pun informasi yang dapat kalian akses secara terbuka Terkait data sebaran bidang tanah atau peta bidang tanah digital Pada Kementerian ATR BPN Baik yang sudah bersertifikat ataupun terdaftar Atau baru sebatas terpetakan Terukur dan terpetakan Nah, teman-teman semuanya Dapat mengakses atau melihat dengan mudah dan cepat Melalui aplikasi ataupun website yang telah disediakan oleh Kementerian ATR BPN Yaitu aplikasi sentuh tanahku yang pertama Yang kedua, aplikasi survei tanahku Dan yang ketiga, yang paling mudah Tidak perlu menginstal aplikasi Anda cukup masuk melalui sebuah website Yaitu website bumiatrbpn.go.id Jadi, keren ya teman-teman semuanya Caranya mudah Kalau mau melihat peta bidang tanah digital Pada Kementerian ATR BPN Anda cukup mendownload aplikasi sentuh tanahku Dan survei tanahku melalui Play Store yang ada di Android Dan App Store yang ada di iPhone Atau Anda langsung masuk ke website bumiatrbpn.go.id Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya Aplikasi sentuh tanahku itu kayak apa Survei tanahku Website bumiatrbpn.go.id Di informasi publik di bidang pertanahan Yang ditampilkan apa aja Karena menurut saya pribadi Tools-tools yang disediakan Oleh Kementerian ATR BPN ini Sudah sangat oke banget ya Sudah worth it gitu lah Nah, yuk kita mulai ya Yang pertama Aplikasi sentuh tanahku Nah, Sobat ATR BPN Dalam aplikasi sentuh tanahku Anda dapat dengan mudah Mencari informasi bidang tanah Melihat peta digital bidang tanah Di Kementerian ATR BPN Untuk tanah yang sudah bersertifikat Seperti mencari lokasi bidang tanah Yang telah bersertifikat tersebut berada Dicari ini terpetakan di mana Posisinya ada di mana Nah, kemudian Anda dapat melakukan Atau memanfaatkan fitur drive Untuk menuju lokasi bidang tanah tersebut Nah, tentunya hal ini sangat bermanfaat ya Ketika teman-teman semuanya Sobat ATR BPN Hendak melakukan perbuatan hukum atas tanah Misalnya mau melakukan jual-beli Terhadap bidang tanah Anda mau beli tanah Informasinya sudah bersertifikat Anda bisa mengecek Lokasinya di mana Melalui aplikasi sentuh tanahku Nah, jadi Dengan aplikasi ini Anda dapat mengetahui posisi bidang tanah tersebut Apakah terdapat tumpang tindih sertifikat Telah terpetakan dengan benar Ataupun belum Dari bidang tanah tersebut Ataupun ketika Anda cek Melalui aplikasi sentuh tanahku Ternyata data tidak ditemukan Berarti apa? Berarti bidang tanah yang bersertifikat tersebut Belum terploting Belum terpetakan secara digital Nah, ini saran saya Segera lakukan plotting ya Karena hal ini penting Anda dapat melakukan plotting Dengan langsung bermohon ke kantor pertanahan setempat Ini posisi bidang tanahnya di mana Dari sertifikat tanah ini Kalau Anda sedikit mengerti tentang teknologi ya Fitur dalam aplikasi sentuh tanahku Bisa membantu Anda Untuk melakukan plotting secara partisipatif Dengan memanfaatkan fitur plot bidang tanah Terus yang berikutnya Ketika Anda melakukan explore Dalam aplikasi sentuh tanahku Mengenai peta digital Peta sebaran bidang tanah Ternyata Anda menemukan bidang tanah Anda Atau sertifikat yang mau Anda jual Atau Anda mau beli bidang tanah yang sudah bersertifikat Begitu di cek di aplikasi sentuh tanahku Lokasinya ada Tetapi pemetaannya terpetakan Terploting tidak benar ya Bukan lokasinya di situ Terplotingnya salah Melenceng Atau misalnya ada di kali Ada di laut Ada di jalan raya Ini saran saya Segera lakukan reploting Atau pemetaan kembali ke kantor pertanahan Guna memposisikan bidang tanah tersebut Secara benar Sesuai di lapangan Karena inilah yang menjadi Data anomali bidang tanah Jadi partisipasi aktif dari Anda Sobat ATR semuanya Partisipasi aktif dari masyarakat Dalam hal peningkatan kualitas data pertanahan Sangat-sangat dibutuhkan oleh Kementerian ATR BPN Kementerian ATR BPN harus dibantu Tidak bisa bekerja sendiri Butuh partisipasi aktif dari masyarakat Di bidang pertanahan Untuk sadar tertib Dalam bidang pertanahan Melakukan Ploting Melakukan Pengamanan data Pemetaan digital terhadap Bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat Terutama sertifikat tua Sertifikat lama Yang belum terpetakan secara digital Dan ini Kementerian ATR BPN Melalui satker-satkernya Membutuhkan partisipasi aktif Dari Anda semuanya Nah Saran saya Ayo Segera unduh Segera unduh Segera install Dan nikmati fitur-fitur Bermanfaat dalam Aplikasi sentuh tanah Nah Sobat ATR BPN Ingin tahu Mengenai fitur-fitur Yang lain Di dalam aplikasi Sentuh tanahku Anda bisa Lihat Video Yang ini ya guys Yang ada di Samping saya Mengenai Kupas tuntas Aplikasi Sentuh tanahku Oke guys Kita lanjut Ke Yang berikutnya Yang kedua Adalah Aplikasi Survei Tanahku Nah Teman-teman semuanya Aplikasi ini Adalah Aplikasi Yang memberikan Informasi Sebaran bidang tanah Baik yang sudah Bersertifikat Ataupun Belum bersertifikat Dengan Tampilan ya Dengan display Yang Lebih jelas Dengan Warna-warni Yang berbeda-beda Pada Display yang Ditampilkan Ada warna Ungu Ada warna Kuning Ada warna Merah Ada warna Biru Ada warna Hijau Dari warna-warna Tersebut Tentunya Memiliki Arti Tersendiri Ya guys Saya Akan Jelaskan Di konten Berikutnya Karena Sebenarnya Aplikasi Survei Tanahku Adalah Aplikasi Production Yang digunakan Untuk Melakukan Pengumpulan Data Fisik Dan Data Yuridis Yang digunakan Oleh Kementerian ATR BPN Jadi Tool tersebut Secara Powerful Dapat Digunakan Sepenuhnya Oleh ATR BPN Tentunya Yang Sudah Memiliki Akunnya Nah Untuk Masyarakat Umum Aplikasi Ini Sudah Sangat Worthed Sudah Cukup Bagus Mengenai Informasi Peta Digital Di Kementerian ATR BPN Karena Base Map Sudah Menggunakan CSRT Tampilan Terkini Dia Update Terus Ini Saya Lihat Kalau Aplikasi Yang Dibangun Oleh Kementerian ATR BPN Yang Berbasis Mobile Itu Base Map Menggunakan Citra Satelit Google Earth Yang Selalu Terbaru 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 Ini Yang Aplikasi Mobile Sedangkan Website Dia Base Map Berbeda Disitu Menggunakan Aplikasi Menggunakan Citra Bing Ataupun Sumber Citra Yang Lainnya Kalau Google Saya Belum Temukan Nah Dengan Aplikasi Survei Tanahku Teman-teman Semuanya Tidak Melihat Informasinya Itu Sebagaimana Yang Ditampilkan Dalam Aplikasi Sentuh Tanahku Disini Tampilannya Lebih jelas Ya Hollow Tidak Terarsir Hedge Warna Kuning Ataupun Abu-abu Nah Disini Jika Anda Mendapatkan Tanah Anda Yang Memiliki Sertifikat Ternyata Ada Ploting Bidang Tanah Di lokasi Bidang Tanah Anda Ataupun Ini Kebun Saya Saya Lihat Dalam Aplikasi Survei Tanahku Kok Ada Bidangan Warna Kuning Ataupun Warna Ungu Padahal Tanah Saya Ini Belum Bersertifikat Segera Segera Lakukan Konfirmasi Ke Kantor Pertanahan Setempat Nanti Dicek Begitu Dilihat Ternyata Sudah Terpetakan Atas nama Orang Lain Nah Itu Yang Berbahaya Dilihat Ternyata Orang Lain Itu Letaknya Bukan Disitu Tetapi Tetangganya Nah Ini Harus Dilakukan Pemenaran Ataupun Reploading Atau Ternyata Sudah Terpetakan Ini Di BPN Atas Nama Kakek Ternyata Kakek Ada Namanya Sudah Ada Sertifikatnya Sementara Sertifikatnya Dicari-cari Tidak Ketemu Nah Ini Nanti Anda Bisa Melakukan Konfirmasi Dan Bermohon Untuk Penerbitan Sertifikat Hilang Nah Kejadian-kejadian Seperti itu Dinamika-dinamika Seperti itu Banyak Sekali Terjadi Di Lapangan Ya Kami Di kantor Pertanahan Dinamika Permasalahan Pertanahan Dinamika Administrasi Pertanahan Itu Ada-ada Aja Ya Guys Jadi Saran saya Dengan aplikasi Sentuh Tanahku Dengan aplikasi Survei Tanahku Ayo Kita Sama-sama Mengawasi Mengontrol Bidang Tanah Kita By Aplikasi Cegah Kejahatan Pertanahan Lakukan Deteksi Dini Kejahatan Pertanahan Cegah Penerbitan Sertifikat Banda Cegah Penerbitan Sertifikat Kepada Orang Yang Tidak Berhak Di atas Tanah Anda Tentunya Melalui Dua Aplikasi Tersebut Sentuh Tanahku Dan Survei Tanahku Ya Partisipasi Aktif Anda Sekali Lagi Dibutuhkan Oleh Kementerian ATR BPN Dalam Membangun Database Pertanahan Yang Berkualitas Nah Oke guys Yang selanjutnya Yang ketiga Yaitu Website Bumi ATR BPN .go.id Nah Teman-teman Semuanya Dalam website Ini Sobat ATR Dapat Melihat Peta Bidang Tanah Produk Kementerian ATR BPN Secara Mudah Jika Anda Malas Untuk Mendownload Aplikasi Sentuh Tanahku Maupun Survei Tanahku Tapi Saran Saya Ayo Download Jadikan Aplikasi Sentuh Tanahku Ataupun Survei Tanahku Minimal Dalam Satu Keluarga Itu Ada Yang Punya Ada Yang Memahaminya Ya Karena Sebagai Tool Untuk Menjaga Ataupun Mengawasi Bidang-bidang Tanah Anda Ketika Anda Sudah Download Install Verifikasi Akun Memasukkan Sertifikat Itu Kedalam Atau Mengkonekkan Sertifikat Dengan Akun Anda Otomatis Sertifikat Anda Ada Di Dalam Genggaman Anda Tentunya Level Keamanan Datanya Akan Menjadi Jauh Lebih Tinggi Karena Anda Bisa Mengontrol Dan Memantau Nah Dengan Website Bumi ATR BPN Untuk Saat Ini Teman-teman Semua Saat Video Ini Dibuat Anda Dapat Melihat Petah Bidang Tanah Sebaran Bidang Tanah Yang Bersertifikat Ataupun Terdaftar Dan Juga Bidang Tanah Yang Belum Terdaftar Ada Dua Tampilannya Disitu Ada Yang Warna Kuning Yang Satunya Belum Berwarna Kuning Masih Berwarna Hijau Nah Satunya Lagi Ada Yang Berwarna Biru Tua Yang Sudah Berwarna Kuning Artinya Sudah Bersertifikat Atau Terdaftar Yang Hijau Belum Bersertifikat Dia Masih Sebatas Terukur Dan Terpetakan Sementara Yang Berwarna Ungu Adalah Nis Unsur Geografis Nah Ini Mulai Ada Kalau Tidak Salah Tahun 2020 Ataupun 2021 Ya Itu Produk PTSL Ya Teman Semuanya Nah Dalam Website Tersebut Ya Anda Dapat Pula Menambahkan Data Spasial Lainnya Ya Misalnya Anda Ingin Mengetahui Tata Ruangnya Seperti Apa Anda Tinggal Lakukan Proses Add Data Disitu Disediakan Layer 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 Yang Bisa Anda Tambahkan Layer Itu Lapisan Guys Anda Bisa Menambahkan Layer Misalnya Zona Nilai Tanah Ataupun Anda Bisa Menambahkan Layer Area Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Atau Pipip Atau Anda Juga Dapat Menambahkan Layer Kawasan Hutan RTRW Nah Itu Disediakan Dalam Website Tersebut Jadi Semakin Mudah Dan Menyenangkan Selanjutnya Dalam Website Tersebut Anda Juga Bisa Menambahkan Data Anda Tersendiri Misalnya Anda Memiliki Tanah Luas Belum Tahu Posisinya Dimana Anda Anda Bisa Memasukkan Kedalam Website Tersebut Dengan Melakukan Add Data Tentunya Format File Yang Anda Masukkan Tersebut Yang Mendukung Aplikasi Tersebut Dimana Ekstensi File Yang Mendukung Disini Ada Ekstensi Yang Namanya JSON Atau Gio Gios Gio GSON Atau CSV Nah Ini Yang Paling Sering Dipakai KML Ataupun KNZ Atau GPX Nah Ini Produknya GPS Biasanya Terus CZML Nah Ini Ekstensi Ekstensi Yang Mendukung Untuk Masuk Kedalam Website Bumi ATR BPN .go.id Oke Nah Sekarang Kesimpulannya Ya Teman-teman Semuanya Sobat ATR BPN Ternyata Setelah Kita Melihat Kita Memakai Menggunakan Memanfaatkan Aplikasi Sentuh Tanahku Survei Tanahku Ataupun Website Kumi ATR BPN .go.id Kementerian ATR BPN Sudah Memberikan Keterbukaan Informasi Di bidang Pertanahan Yang Sangat Mudah Diakses Oleh Masyarakat Dan ini Tentunya Partisipasi Sharing Data Untuk Meningkatkan Kualitas Data Dari Data Yang Ditampilkan Memerlukan Dukungan Dari Sobat ATR BPN Semuanya Ayo Dukung ya Karena Berdasarkan Pengalaman Pribadi Saya Sampai Saat Ini Hanya Kementerian ATR BPN Sebagai Institusi Yang Melaksanakan Tugas Di bidang Perkaitan Pelayanan Publik Yang Di bidang Yang berkaitan Dengan Spasial Keruangan Ini Produknya Sudah Dipublish Secara Terbuka Dan Dilihat Oleh Masyarakat Saya Saya Saja Kalau Mau Mencari Data Mau Mengoverlaykan Dengan Peta Kawasan Hutan Misalnya Saya Cari-cari Belum Ada Aplikasi Yang Kayak Begini Terus Batas Desa Batas Kelurahan Itu Juga Belum Ada Yang Definitif Dari Instansi Yang Memiliki Kewenangan Kalau Pengen Mengoverlaykan Paling Kita Dikasih Ini Loh Peta Kawasan Hutan Dalam Bentuk SHP Ini Tahun Sekian Yang Tahun Tahun Dulu Itu Kita Tidak Dapat Ini Kementerian ATR BPN Sudah Terbuka Disini Ayo Kita Sama-sama Melakukan Peningkatan Kualitas Data Kita Berpartisipasi Secara Aktif Dengan Melaksanakan Gerakan Sadar Tertib Pertanahan Pastikan Bidang-bidang Tanah Anda Telah Terdaftar Telah Bersertifikat Dan Dapat Diakses Melalui Aplikasi Sentuh Tanahku Survei Tanahku Maupun Website Bumi Maupun Secara Partisipat Nah Karena Ataupun Bidang tanah Anda Terpetakan Warnanya Merah Menjadi Anomali Bidang tanah Ya Segera Datang ke kantor Pertanahan Lakukan Reploting Karena Dinamika Pembangunan Semakin Hari Semakin Berkembang Semakin Berubah Dengan Begitu Cepatnya Azaz Muntahir Pendaftaran Tanah Harus Seiring Sejalan Nah Ini Butuh Partisipasi Aktif Dari Teman-teman Sobat ATR BPN Semuanya Ya Oke Guys Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Tetap Semangat Saya Hendras Budi Panekat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax